Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya akan memberikan satu tutorial permintaan Judulnya Cara atasi PC yang mati sendiri atau restart ketika kamu main game Rekan-rekan, saya sudah bilang tadi ini adalah tutorial permintaan dari salah seorang subscriber saya Bernama channelnya itu adalah Karang Studios Apakah kamu mengalami hal yang tidak mengenakan ketika kamu main game Tiba-tiba saja PC kamu, laptop kamu, komputer kamu mati sendiri Atau mungkin juga restart sendiri Mau tahu cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai Semoga saja saya bisa memberikan solusi kepada masalah yang kamu sedang hadapi Without further ado, let's get tutorial started Rekan-rekan, kalau kamu baru menyaksikan video saya, baru melihat channel saya, bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mularkan video yang terbaru Sekarang saya perlihatkan teman-teman ya, orang yang merequestnya Ini dia teman-teman dari Karang Studio Buatin tutorial cara atasi PC tiba-tiba mati atau restart saat main game Kawan-kawan, ada beberapa penyebab kenapa PC kamu, laptop kamu, komputer kamu mati sendiri Ataupun restart sendiri pada saat kamu main game Di antaranya pertama ya, PSU atau power supply yang kamu gunakan itu kurang bertenaga Alias sudah waktunya untuk diganti Itu kalau kamu menggunakan komputer atau desktop Yang kedua, mungkin saja CPU kamu overheating atau terlalu kepanasan Yang ketiga, graphic card kamu itu sudah tidak cocok lagi Alias sudah keadaan luarsa dan kamu sebaiknya upgrade Bukan upgrade, tetapi update dan yang terakhir adalah mungkin karena adanya virus Tentu saja disamping daripada penyebab tersebut masih ada lagi penyebab yang lainnya ya Nah sekarang tanpa lama-lama teman, kita langsung saja membahas satu per satu apa yang kamu sebaiknya lakukan Yang pertama, usahakan game yang kamu mainkan itu adalah yang resmi Dan juga kalau bisa, kalau sudah resmi up to date Saya tahu beberapa orang Indonesia itu memainkan game yang kerekan Sebetulnya tidak ada masalah, cuman tentu saja kalau yang kerekan itu kan susah untuk diupdate Jadi usahakan dulu, kalau bisa ya, kamu beli yang resmi lah, yang legal lah Ya itu yang pertama, tapi bukan berarti bahwa game yang kerekan itu kamu tidak bisa mainkan Tetap bisa, cuman kalau yang resmi kan kamu bisa mengupdate-nya dan lain-lain sebagainya Itu yang pertama teman-teman Yang kedua, kalau kamu pengguna PC, cobalah kamu ganti power supply kamu Jangan sampai power supply yang tidak bertenaga Power supply yang kurang membuat PC kamu atau komputer kamu itu tidak bertenaga Dan sehingga game yang kamu mainkan itu Dan ingat loh, game yang kamu mainkan saya yakin bukan game casual ya Bukan game-game biasa, tapi game-game berat Makanya PSU-nya atau power supply unitnya juga harus yang bertenaga, yang bagus ya Beli lah yang baik-baik teman-teman Ya kalau bisa yang 500 watt lah atau 750, kalau mungkin listrik kamu masih kuat di rumah ya Itu yang kedua, yang ketiga teman-teman Nah ini penting ini, kamu mau menggunakan laptop atau komputer Cobalah, gunakan high performance power option-nya Jadi gunakan high performance, caranya gimana? Kita masuk control panel teman-teman Nah di sini kita masuk power option Nah di power option ini teman-teman, kamu masuk ke pada ini ya Usahakan kalau kamu menggunakan laptop, gunakanlah yang high performance Jangan yang battery saver Balance boleh, tapi kalau kamu betul-betul real gamer, gunakan high performance Jadi performance yang tinggi, kinerja yang tinggi Balance masih bisa, cuma saya tidak sarankan untuk melakukan yang namanya Battery saver atau saver atau penghemat baterai, jangan lah Ya seperti ini, hemat baterai, jangan ya Yang ini teman-teman, ya gunakan high performance Disitu jangan lupa itu ya Mudah-mudahan dengan tiga cara tersebut, kamu bisa mengatasinya Kalau seandainya belum juga, kita masuk ke pada yang keempat Nah saya sudah bilang tadi, bahwa salah satu penyebabnya adalah Kamu menggunakan VGA atau display adapter atau video adapter Yang sudah usang, alias kadalu warsa Jadi kamu harus mengupdate-nya Caranya gimana? Kita masuk control panel, kita masuk device manager Kalau kamu gamer sejati atau orang yang suka main game Jangan lupa dong ya, display adapter kamu VGA kamu ini harus kamu update Ini adalah salah satu penyebab utama teman-teman Karena kamu harus mengikuti perkembangan game-game yang terbaru Makanya kartu grafis kamu juga harus baru Caranya kita klik kanan, update driver Kalau kamu lagi online ya search lah Kita search coba ya secara otomatik Ternyata punya saya the best driver for your device already installed Sebetulnya teman-teman, cara yang terbaik itu adalah Kamu kunjungi manufacturer, kamu kunjungi produsen laptop kamu Kamu lihat di sana ada nggak update-an terbaru untuk kartu grafis kamu Itu yang terbaik Jadi itu cara yang keempat teman-teman ya Nah yang kelima teman-teman Ketika kamu main game, itu gamenya bukan game-game biasa ya Jadi usahakan jangan sampai laptop kamu, komputer kamu, PC kamu itu overheating Ya alias kepanasan Kalau kamu menggunakan komputer atau desktop teman-teman ya Cobalah kamu gunakan fan yang baik Kalau bisa fan yang besar double-double nggak ada masalah Terus kalau kamu menggunakan laptop Belikan yang namanya cooling pad ya Jadi agar dia bisa mengcoolkan, bedinginkan CPU kamu, hard disk kamu, dan lain sebagainya Jangan biarkan komputer kamu, PC kamu, laptop kamu itu kepanasan Karena itu pasti akan membuat dia mati sendiri, restart sendiri Dan bagus-bagus kalau misalnya ketika dia mati sendiri masih bisa nyala Nah sekarang kalau sudah kebablasan karena kepanasan Maka kamu harus membawanya ke tuang service Itu cara yang kelima Nah sekarang mari kita masuk ke pacaran Cara yang kedua teman-teman Salah satu akibat kenapa bisa mati sendiri, istilah sendiri Jadi mungkin karena kamu melakukan overclocking yang berlebihan ya Di overclocking yang berlebihan itu bisa merusak kamu punya PC atau laptop Overclocking itu biasanya pengguna komputer atau desktop teman-teman Laptop mungkin jarang ya meskipun ada Kalau bisa ya kamu coba kurangi overclocking kamu Atau kalau bisa kamu matikan aja dulu lah Jangan terlalu mengharapkan performa tinggi Tetapi bisa merusak laptop atau komputer kamu Saya pikir lebih baik yang biasa-biasa saja ya Frame per secondnya Terus kamu kasih kurangi juga dia punya displaynya Tidak perlu tinggi-tinggi lah Yang penting bisa kamu mainkan Semuanya berjalan mulus Tanpa adanya laptop atau komputer yang mati sendiri Ataupun restart sendiri Kalau kamu sudah lakukan itu Coba sekarang kita masuk kepada cara yang ketujuh teman-teman Ya ini matikan otomatik restartnya Nah ini kadang-kadang mengganggu teman-teman ya Terutama kalau kamu sedang main game Cara ini gimana? Klikkan di sini View, Advanced Sudah ada teman-teman ya View, Advanced, System, Setting Kita klik ini Nah di sini teman-teman Kamu masuk kepada yang Advanced ini Kemudian kamu masuk Startup and Recovery Kemudian kamu klik settingannya ini Nah usahakan automatically restartnya ini kamu matikan Ini dia bisa terkadang Kalau suka kamu main game teman-teman Ini kalau kamu on kan begini Makanya dia akan restart Jadi salah satu cara untuk menghindari restart dan mati sendiri itu Kamu uncheck yang ini atau jangan centang yang ininya Setelah itu kamu okekan Lalu kamu okekan Sudah selesai ya Nah yang terakhir teman-teman Sebagaimana saya katakan tadi Bahwa salah satu penyebab daripada laptop kamu Computer kamu, PC kamu restart sendiri Atau mati sendiri ketika kamu main game adalah karena adanya virus Jadi kamu harus rajin-rajin juga Men-scan kamu punya PC Jujur saja teman-teman PC saya ini setiap hari saya lakukan scan Ya terutama quick scan itu setiap hari Sedangkan untuk full scan itu sekali seminggu Saya lakukan setiap hari satu Saya nggak tahu Kamu menggunakan antivirus apa Apakah bawaan Windows Ya ini Microsoft Windows Defender Ataupun mungkin Avas kah Bit Defender kah Atau kah Spare Sky kah Anggap aja kamu menggunakan yang namanya Microsoft Defender Antivirus Kita masuk setting teman-teman Nah di setting ini kita masuk privacy and security Masuk Windows Security Open Windows Security Virus and Threat Protection Nah disini ini kan ada untuk Kalau kamu menggunakan Microsoft Defender Antivirus ya Itu ada Kita buka ya disini ya Ini ada 4 jenis scan teman-teman Quick scan Kemudian full scan Custom scan Dan yang terakhir Microsoft Defender Offline scan Nah sebaiknya Kamu gunakan full scan Tetapi Ada tapi-nya teman-teman Ini diperingatkan kita This scan could take longer than an hour Artinya Scan ini bisa mengambil waktu lebih daripada 1 jam Bahkan bisa 2 jam dan 3 jam Tergantung seberapa banyak file-file kamu Dokumen kamu yang berada di komputer kamu Atau laptop kamu Yang terbaik dan yang selalu saya sarankan adalah gunakan ini Microsoft Defender Offline Scan Kenapa? Karena dia waktunya hanya 15 menit Ya sekali lagi ini Lihat sini This will restart your device And will take about 15 menit Dan hanya butuh waktu sekitar 15 menit Kalau kamu sering melakukannya teman-teman Paling banter itu 11 menit saja Saya sudah sering melakukan ini Dan saya biasanya kalau bukan 10 itu 12 menit Alright I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Ini video tutorial kita adalah permintaan Dari Karang Studios Yang judulnya Cara atasi PC yang mati sendiri Atau restart ketika kamu main game Semoga saja setelah kamu jalankan ini 8-8 nya Nggak perlu harus jalankan semuanya lah Kamu coba 1, 2, 3 setelah baik Yang lainnya tinggalkan aja Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar tutorial ini Kamu tanyakan saja di kolom komentar Kalau kamu suka beri saat-suka Akhirnya thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh